Mantan Bupati Bandung Barat Abu Bakar dituntut 8 tahun penjara dalam sidang pembacaan tuntutan di pengadilan Tipikor. Terdakwa yang terjarat kasus suap Pilkada 2018 tersebut juga diharuskan membayar ganti rugi uang negara sebesar 600 juta rupiah lebih. Sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus suap mantan Bupati Bandung Barat Abu Bakar pada Pilkada Kabupaten Bandung Barat 2018 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung. Sidang tersebut menghadirkan tiga terdakwa yakni mantan Bupati Bandung Barat Abu Bakar, mantan Kepala Dinas Penindustrian Perdagangan UETI Lembanawati, dan mantan Kepala Bapada KBB Adiyoto. Jaksa KPK menuntut Abu Bakar 8 tahun hukuman penjara, denda pidana 400 juta rupiah, serta ganti rugi 601 juta rupiah. Selain itu, Jaksa juga mencabut hak politik Abu Bakar baik suara maupun jabatan politik selama tiga tahun. Sedangkan untuk dua terdakwa lainnya, Jaksa menuntut WETI Lembanawati dengan hukuman tujuh tahun penjara serta ganti rugi 19 juta rupiah, dan Adiyoto dengan hukuman enam tahun penjara. Jaksa KPK Budi Nugraha mengatakan, upaya pembelaan terdakwa tidak akan berpengaruh terhadap tuntutan yang telah dibacakan, sedangkan besaran uang pengganti disampaikan berdasarkan fakta dari keterangan para saksi. Bang tadi ada hak politik, pencabutan hak politik, bang apa aja bang hak politik, apa aja yang... Kita mencabut hak untuk dipilih dan dipilih, karena walau bagaimanapun yang bersangkutan, sebelumnya kan menjabat selaku ketua DPC, PDIP Perjuangan, otomatis, dan setelah itu juga dia menjabat selaku Bupati Bandung Barat. Untuk memberi contoh yang baik, kita mohonkan untuk hak politik baik pemilih dan dipilihnya dicabut selama tiga tahun. Kasus uap yang menyeret mantan bupati ini terungkap setelah operasi tangkap tangan oleh KPK. Rencananya sidang akan kembali digelar tiga minggu mendatang dengan agensi pembelaan terdakwa.